Sebulan terakhir, Abdul Malik Ahmad berlatih silat secara intensif di perguruan silat Al-Asar, Washington DC. Pemegang sabuk merah ini tengah menempa diri untuk menghadapi kejuaraan dunia pencak silat di Indonesia, pekan ke-2 Desember mendatang. Tahun 8 Desember nanti, Abdul Malik akan menjadi satu-satunya peserta asal Amerika yang mengikuti kejuaraan dunia pencak silat di Jakarta. Dan ini merupakan pertama kalinya Amerika Serikat mengikuti kejuaraan ini. Sebagai satu-satunya atlet silat yang akan mewakili Amerika dalam kompetisi ini, Abdul Malik sadar, lawan yang akan dihadapinya dari 34 negara adalah lawan yang tangguh dan berpengalaman. Namun, penghobi seni beladiri ini tak berkecil hati. Dukungan pun mengalir dari guru dan rekan-rekan silatnya di perguruan Al-Azar, Washington. Meski ada hambatan tersendiri yang dihadapi. Kalau latihan nggak untuk tandingan, untuk belak diri. Tapi sekarang dia harus, dia harus apa ya? Latihannya harus, misalnya kalau mau berantem, dia harus diatur sedikit. Abdul Malik yang juga personel native jean, grup nasib hip-hop Amerika, telah mengeluti silat selama 20 tahun. Keikusertaannya dalam kejuaraan dunia silat yang diselenggarakan ikatan pencak silat Indonesia ini membawa misi khusus. Mungkin ini akan menjadi yang pertama, dan kita bisa menguruskan pelajar lain untuk pergi ke sana dan berkumpul. Dan mungkin kita dapatkan penduduk dari... Ini adalah sesuatu yang mungkin bahkan kumpulan Indonesia, kumpulan Amerika, atau kumpulan lain bisa mendukung. Kecintaan Abdul Malik kepada silat didasari karena keunikan seni bela diri ini yang menurutnya butuh waktu lama untuk dikuasai. Doakan saya memenang. Dari Washington DC, Lodina Savitri, Retno Finasti, dan Nia Iman Santoso, VOA.